Seakan tidak memiliki waktu luang untuk sekedar keluar rumah melihat alam sekitar. Dewa Ayu Puturaka selama pandemi COVID-19 ini menjaga ketat kedua anaknya yang mengalami kondisi disabilitas agar tidak ikut terjangkit virus corona atau COVID-19. Di Banjar Presatria 1, Desa Kusambe Kecamatan Dawan, Kabupaten Gelungkung, Bali, protokol kesehatan ketat pun diterapkannya, terlebih jika ada tamu atau orang asing yang berkunjung ke rumahnya. Dia akan buru-buru memakaikan masker kepada anaknya termasuk mengatur jarak saat berbicara. Tidak pernah terbayangkan olehnya bagaimana jika anaknya ikut terjangkit jika protokol kesehatan tidak dilakukannya secara ketat. Belajar dari petugas kesehatan yang kerap datang ke rumahnya memberi tahu cara melakukan 3M, mulai dari bagaimana mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selama pandemi COVID-19 ini, hanya dia yang menjaga kedua anaknya yang mengalami disabilitas, dan saat ini sudah berusia remaja. Bahkan sebelum COVID-19 datang, ia sempat membuat kulit ketupat untuk dijual ke pasar. Namun karena tidak bisa keluar rumah, akhirnya langganannya semua hilang dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Selain itu, kedua matanya juga bermasalah, tidak bisa melihat dengan baik. Jika menyuapi atau memandikan anaknya pun tidak begitu jelas dan terlihat. Yang diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari hanyalah sang suami, yang menjadi buruh bangunan atau buruh serabutan lainnya. Untuk ibu menghindari adanya virus corona ini, apa yang biasanya ibu lakukan di rumah sama anak-anak dan keluarga ibu? Oh, kita membersihkan ini lantai, kita mengambil masker setiap hari, cuci tangan. Anak-anak juga di kentang-anak? Iya, anak-anak harus cuci tangan, yang mau kita cuci tangan. Berarti selama ini ibu tidak bisa bekerja? Iya, ibu jaga kedua anak ibu. Iya, ibu jaga kedua anak di rumah. Harus ibu yang merawat ini? Iya, ibu yang merawat setiap hari. Kalau ditinggal bekerja, tidak bisa? Iya, ibu mengingatkan ibu dan jelas mengingatkan ibu. Berarti hanya ajaknya saja yang mengatakan ibu? Iya, uang-uang dan tidak jelas saya lihat. Pasar, tidak bisa. Adanya COVID-19 itu, tidak ada COVID-19 itu? Iya. Ada COVID-19, ada anak-anak di rumah ini? Biasa, ibu yang mengatakan ibu. Iya. Ibu yang mengatakan ibu, ibu yang menghindari keluar juga. Iya, ibu yang mengatakan ibu yang berada di rumah. Di tengah pandemi ini, dirinya hanya berharap virus tidak datang pada keluarganya. Terlebih, kedua anaknya yang tidak beraktifitas normal, hanya bisa duduk di atas sepeda yang dimodifikasi seadanya agar bisa diduduki selama di rumah. Ia juga berharap matanya ada yang membantu untuk bisa dioperasi agar bisa merawat kedua anaknya dengan baik. Budi Krista, Kompas Dewata Subscribe for now